Halo semuanya, welcome back to my youtube channel. Di video kali ini, sesuai janji Koko beberapa bulan yang lalu, waktu Koko mengupload video kuliah di MTU atau cara mendaftar kuliah di MTU. Nah, pas Koko upload video itu, Koko udah sempet bilang, ketika MTU sudah buka pendaftaran, Koko akan upload lagi satu video yang isinya adalah step by step bagaimana cara kita mendaftar ke MTU. Nah, berita baiknya adalah sekarang pendaftaran MTU sudah dibuka, rencana mereka sih kemarin tanggal 15 Oktober, tapi ternyata setelah Koko cek 15 Oktober, ternyata pendaftarannya mundur. Jadi tanggal 20-an, tanggal 20-an Koko cek ternyata mundur lagi, jadi tanggal 31. Nah, barusan Koko cek ternyata pendaftarannya sudah buka. Jadi harusnya kita udah bisa coba melakukan pendaftaran. Nah, penjelasan yang Koko akan jelasin di video kali ini, itu khusus bagi kalian yang akan mendaftar sebagai undergraduate atau S1. Jadi kalau kalian mau apply S2, ya mungkin video ini kurang relevan. Oke? Kita langsung aja lihat gimana cara mendaftar ke MTU dari awal banget sampai akhir. Kalau bisa videonya jangan di-skip supaya nggak ada informasi penting yang kalian kelewat. Oke? Kita langsung aja masuk ke website-nya NTU. NTU.edu.sg Kemudian, sebentar. Pilih di kanan atas, kanan atas ini, pilih bagian admission. Jadi setelah masuk ke website-nya NTU, di kanan atas ini ada garis 3, kemudian pilih bagian admission. Oke, untuk dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan dalam pendaftaran, Koko udah sempet jelasin ya di video yang sebelumnya ini. Mau kuliah di NTU wajib nonton ini. Jadi kalian bisa lihat di sana. Kita di sini langsung coba untuk melakukan pendaftarannya aja. Kemudian, kalian bisa pilih undergraduate admission. Setelah itu, pilih yang admission guide. Di sebelah kiri ini ada admission guide. Diklik aja. Cari yang international qualification. Ada di sini. International and other qualifications. Nah, yang Koko akan jelasin di video kali ini mungkin lebih ke kalian yang sekolahnya dari kurikulum nasional. Jadi nanti yang kita akan input atau yang Koko akan input itu adalah rapot nasional. Jadi kalau kalian dari kurikulum misalnya Cambridge atau kurikulum kalian, let's say IB, ya mungkin kalian bisa cari kalian punya kurikulum di sini. Jadi misalnya contohnya ini Cambridge, ini IB, dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Koko pilih yang ini, international qualification. Kemudian langsung aja kita cari how to apply. Kemudian cari Indonesia. Indonesia Ijasa SMA. Jadi ini tinggal di klik aja. Nah, ini kalian boleh baca-baca sekilas sebelum mulai apply ya. Silahkan dibaca-baca. Jadi ada persyaratan-persyaratan lah. Apa aja yang diperlukan. Misalnya contoh ya. Completed high school. Dan seterusnya lah. Kemudian di sini juga ada minimum requirement to apply. Jadi kalau kalian mau apply ke NTU, ada minimum requirements-nya. Walaupun, to be honest, menurut pengalaman ya, Minimum requirements ini bukan berarti kalau kalian udah di atas minimum requirements, pasti keterima. Nggak seperti itu juga. Tapi kalau mau dibaca-baca ya silahkan. Kita langsung aja. Di sini juga ada informasi-informasi lain ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat lah sekilas. Misalnya kalian ada ikut program pemerintah, beasiswa Indonesia Maju, yang kalian harus highlight it in the application. Jadi harus dijelasin gitu. Karena ini nilai plus buat kalian. Kemudian kalau kalian dapet medal, gold, silver, atau bronze, dalam International Science Olympiad, kalian akan dapet yang namanya direct admission. Bisa dibilang langsung keterima gitu. Nah, kemudian English requirements atau English language requirements. Ini kemarin Koko sudah tempat bahas di video sebelumnya. Jadi Koko nggak bahas ulang. Admission interview. Kalian bisa lihat di sini. Interview is required for final admission decision. Only invited candidates will receive details of the interview. Applicants not invited for admission interviews will deem their application unsuccessful and will not be considered further. Artinya apa? Artinya kalau kalian dipanggil interview, berarti ada chance kalian diterima. Bukan berarti pasti. Tapi kalau kalian nggak dipanggil interview, bisa dibilang pasti kalian sudah dikonsider unsuccessful. Dengan kata lain yang nggak diterima gitu. Nah, kemudian mengenai UEE, University and Terms Examination, setelah Koko cek, dan kalian bisa baca juga di sini, nggak ada dia mention atau interview mention mengenai UEE. Dengan kata lain, Koko bisa simpulkan untuk tahun ajaran ini, 2024 ya berarti, untuk intake 2024, mereka nggak ada UEE. Jadi yang dilihat apa? Ya berarti yang dilihat nilai rapot beserta supporting document yang lain. Oke? Kita langsung aja. Kalian boleh baca juga lah ya. Jadi silahkan dibaca-baca sendiri. Ini application. This form may take you 20 minutes or more to fill bla bla bla. It must be completed in English. Dokumen apa aja yang perlu dipersiapin, kalian bisa baca juga di sini. SMA IJASA, front and back, if already taken, kalau udah ada. SMA 1, if available. Kemudian ini yang mungkin Koko harus highlight. Jadi tolong diperhatiin. School report, rapot. Kalian harus udah punya rapot kelas 12 semester 1. Bisa dilihat di sana ya. The result must be available to submit your application. Artinya apa? Kok kalau saya belum dapet rapotnya gimana? Ya berarti jangan apply dulu. Apply-nya kapan? Tunggu kalian dapet rapotnya. Application NTU sendiri ada deadline-nya. Kalau nggak salah sampai tanggal 31 Desember. Oh, no. Sampai 20 Januari 2024. Kok rasa sebagian besar sekolah nasional pasti udah dapet rapot sebelum 20 Januari 2024. Rata-rata Desember mungkin ya. Jadi apply-nya nanti aja. Dan nggak perlu khawatir. Pendaftaran NTU ini nggak ada istilah. Kalau daftarnya duluan, peluang keterimanya lebih gede. Nggak ada istilah seperti itu. Jadi apply-nya ya nanti tunggu kalian dapet rapot kelas 3 semester 1. Karena itu menjadi salah satu consideration mereka. Jadi bagi kalian yang nonton video ini, awal-awal Koko Upload, nah kalian masih harus berusaha untuk dapet nilai yang bagus. Untuk semester 1 ini. Karena masih dilihat. Kemudian University Transcript, kalau ada segala macam, ya silahkan lebih dicermati lagi bagian-bagian ini. Kita langsung aja masuk ke application form-nya. Kalian bisa klik Apply Now atau Open di sini. Nah, begitu kalian klik Apply Now atau Open, kalian bisa lihat inilah NTU punya formulir pendaftaran. Jadi ini formulir pendaftarannya. Tinggal diisi aja. Koko akan coba isi dan Koko akan coba submit. Tapi kalian nggak perlu khawatir. Application yang Koko isi ini, Koko nggak akan lakukan payment. Artinya apa? Ya ini tidak akan dianggap sebagai application yang sah. Jadi nggak mengambil bangku kalian lah. Nggak mengurangi chance kalian. Jadi tujuannya Koko isi supaya kalian bisa lihat dulu. Kira-kira gimana sih cara Apply ke NTU. Dan to be honest, menurut Koko, Koko juga mungkin udah sampaikan di video sebelumnya, Apply ke NTU itu nggak susah. Jadi harusnya kalau kalian mau luangkan sedikit waktu, pasti bisa kok. Karena nggak susah sama sekali. Oke? Kita langsung aja isi title atau full name. Ya ini nama lengkap. Tinggal diisi aja. Misal ya. Mr. Koko Yovia. Ini semuanya dia udah terformat capital. Jadi ini Koko nggak ubah-ubah. Memang dapetnya capital seperti ini. Dan itu nggak jadi masalah. Kemudian first name, misalnya Koko. Last name, ya Yovia. Kemudian paspor atau KTP atau SMA nomor induk, pilih salah satu aja. Nggak usah kalian input tiga-tiganya. Kalau dari Koko sih, kalau kalian punya paspor, lebih baik paspor. Kalau nggak ada ya KTP boleh. Kalau KTP belum ada, SMA nomor induk juga boleh. Misalnya, Koko input nomor paspor A123456. Kemudian foreign identification number. Ini kita nggak ada. Jadi dikosongin aja. Oops, sorry. Ini ya. FIN atau foreign identification number. Nggak ada. Jadi ini dikosongin aja. Nah, setiap kita isi sesuatu, kadang-kadang dia akan loading dulu. Seperti dia nge-save jawaban kita. Dan itu nggak jadi masalah. Tunggu aja. Kalian bisa perhatikan tadi ya. Dia seperti loading, nge-save sesuatu, baru balik lagi ke page ini. Dan itu nggak apa-apa. Kemudian, nationality. As shown on your passport. Nationality ya pada umumnya Indonesia lah ya. Indonesia. Kemudian gender. Male. Date of birth. Isi aja tanggal lahir kalian. Koko akan masukin sesuai contoh di sini. Jadi anggap aja 05-Maret-2006. Ini ada contohnya. Atau kalian klik kalender di sini juga bisa. Klik aja kalender di sini. Pilih. Kemudian, country. Origin of birth. Ini tempat lahir. Indonesia. Religion. Agama. Tergantung agama kalian apa. Agama ini nggak menjadi patokan sih. Jadi mereka nggak ada lah main kayak agama apa, peluangnya lebih gede. Ya, nggak ada seperti itu. Jadi isi aja agama kalian apa. Misalnya, Christian. Kemudian yang terakhir, mobile atau handphone. Ini nomor telepon. Saran koko untuk mobile atau handphone ini tolong diisi. Kita nggak tahu ya, nanti akan ada apa yang memerlukan mereka untuk telepon kalian atau menghubungi kalian. Jadi kalau memang ada handphone, yang koko rasa jaman sekarang adalah ya handphone sebaiknya diisi. Country atau region code untuk Indonesia 62. Kemudian tinggal masukin nomor handphone. Misalnya, 813. Ya berapa terserah nomor handphone kalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya aja. Selesai. Kemudian kita tinggal scroll lagi ke bawah. Address. Alamat. Untuk alamat, provide only one address. Either Singapore atau foreign. Jadi kalau kalian punya 2 rumah, 1 rumah di Singapur, 1 rumah di Indo, masukin salah satu aja. Karena koko nggak punya rumah di Singapur, jadi ya koko akan masukin foreign address. Ini tinggal diisi aja sesuai alamat kalian. Contoh, misalnya, jalan, apa misalnya, Sudirman. Kemudian, nomor 24. Anggap aja seperti itu. Kalian mau nomor 24-nya di row yang sama juga nggak jadi masalah. Kalian mau tulis lebih lengkap, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Silahkan. Nah, untuk alamat, walaupun tadi dia bilang application-nya harus ditulis in English, tapi alamat itu biasanya kita tetap tulis sesuai bahasa tempat kita berada. Jadi nggak usah diganti jadi street atau apa, tetap aja tulis jalan. Nomor ya nomor gitu. Kemudian ini tinggal dilanjutin ya, state atau province, ya Jakarta Barat misalnya, atau Jakarta, DKI Jakarta. Kemudian postal code ya berapa, misalnya 11211, anggap aja. Country atau region, Indonesia. Contact number. Please provide number here. Ini nomor telepon rumah. Atau nomor telepon kantor orang tua kalian juga boleh. Ini wajib diisi. Kalau kalian perhatikan ada bintang merah di sini, artinya ini wajib diisi. Nah, kita isi pakai apa? Kalau nggak ada nomor telepon rumah. Karena kadang-kadang sekarang di rumah-rumah itu udah nggak ada telepon lagi. Nah, kalau nggak ada, isi pakai nomor handphone aja. Jadi, 62813 misalnya, 1234567. Bagian yang sebelah sini nggak perlu diisi. Diisi sih, kalau kalian punya alamat, itu berbeda dari permanent address. Tapi ya kok-kok rasa nggak usah diisi juga nggak apa-apa ya. Walaupun alamatnya beda, yang nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau diisi juga boleh. Silahkan aja. Nggak jadi masalah sih. Oke? Kemudian email. Nah, email ini wajib diisi dengan benar. Karena apa? Karena nanti penerimaan ataupun pemanggilan interview itu semuanya akan diinfokan melalui email. dan masukin email yang kalian ingat password-nya. Kalau kalian nggak ingat password email sama sekali, nggak ada salahnya masukin email orang tua menurut kokoh. Kokohnya harus ada dan benar. Kokoh akan masukin email kokoh. Jadi kalian kalau mau kontak kokoh, bisa kontak ke email ini. Kita next aja kalau udah. Bagian yang pertama selesai. Jadi bagian pertamanya hanya isi data-data seperti itu aja. Lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah pemilihan jurusan. Nah, untuk pemilihan jurusan, minimal kalian harus pilih 1, maksimal kalian harus pilih 5. Minimal 1, maksimal 5. Kalian boleh baca di sini ada minimum subject requirements yang tadi Semperkokoh sampaikan di awal. Kalian boleh lihat. Ada jurusan apa aja. Kemudian jurusan tersebut memerlukan nilai apa aja sih. yang menjadi bahan consideration mereka. Itu kalian boleh lihat di sini. Minimum subject requirements ini ya. Kemudian, perhatikan beberapa poin di bawah sini. Jadi bagi kalian yang pengen ambil second major, mau ambil minor, kalian boleh baca bagian-bagian ini. Jadi silahkan dibaca. Kemudian, bagi kalian yang mau ambil jurusan art, design, and media, ada additional. Ada additional supporting documents yang harus kalian submit. Ini kalian harus tahu juga. Jadi jangan hanya apply-apply aja tanpa tahu apa yang harus di-submit. Oke? Nah, Kokoh akan pilih jurusan. Jurusan ini, kalau menurut Kokoh ya, pilih sesuai minat kalian aja. Jadi di sana nggak ada istilah seperti jurusan ini lebih susah masuknya. Makanya harus ditaruh di nomor 1. Nggak ada seperti itu. Jadi kalian benar-benar urutkan sesuai apa. Bukan sesuai passing grade, tapi sesuai minat masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, Kokoh pilih 1 aja. Misalnya minat Kokoh adalah contoh aja computer engineering. Yaudah, Kokoh isi 1 aja. Yang lain Kokoh nggak isi. Tapi kalau kalian juga pengen, misalnya, ah pengen aerospace, ah isi aja aerospace-nya di pilihan kedua. Maksimal boleh isi 5. Setelah selesai, misalnya Kokoh pilih 2 aja. Setelah selesai, kita tinggal next lagi. Setelah kita next lagi, bagian kedua selesai. Sekarang bagian ketiga. Bagian ketiga tentang educational qualifications. Ini mengenai nilai-nilai segala macam. Pertama, please indicate your academic status. Kita lihat aja ada apa di sini. Kalau kalian sudah lulus dan sudah masuk ke suatu unit, ya pilih yang kedua. Kalau kalian, mungkin rata-rata yang nonton video Kokoh adalah yang masih semester 1, ya pilih yang atas. Still studying or just completed high school? Blah-blah-blah. Kokoh pilih yang atas? Pertama ya, dia langsung nge-save sebentar. Kemudian kita baru bisa isi lanjutannya. Please indicate total years of formal education from grade 1 kelas 1 SD sampai sekarang. Rata-rata 12 tahun. Kecuali kalian ada ikut acceleration. Kalau ada ada yang ikut percepatan, kelas percepatan, mungkin 11 tahun. Misalnya kelas SMP-nya hanya 2 tahun. Nah, itu kan jadinya 11 years. Tapi umumnya 12 tahun. kemudian still studying or just graduated from high school with either awaiting final result or just receive final result not more than 3 months ago. The result will be available atau has just been released in berapa? Pada umumnya, kalian masih belum ya, belum ada final result. Nah, kalau belum ada ini diisi apa? Ini diisi kira-kira kapan final result-nya bakal ada. Ini diklik aja. Perkiraan aja. Nggak perlu tanggal atau bulan exact-nya. Rata-rata kan sekitar 2024. Mungkin bulan Mei atau Juni. Kok pilih Mei aja. Dan ini nggak usah dijadiin perdebatan ya. Kok sekolah saya bukan Mei, tapi April. Isi April boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nggak jadi masalah. Oke? Kemudian final year exam atau final exam year untuk SMP. Kok mungkin tinggal kurangin 3 tahun aja. Rata-rata harusnya 2021 ya. Kalau kalian tahun ajarannya normal. Seperti sekolah pada umumnya. Kalian 2021 lulus SMP. 3 tahun kemudian 2024 kalian baru lulus SMA. nama sekolah SMP-nya misalnya kokoh sekolah di SMPK berapa? 2 BPK Pendakur. Kemudian final exam year untuk SMA pada umumnya 2024. Kemudian kalian di sekolah sekarang itu IPA atau Science atau IPS Social Science atau Bahasa. misalnya kokoh akan pilih IPA In Accelerated Program atau enggak? Jadi kalian Accel atau enggak? Kalau iya ya iya kalau enggak ya enggak. Jawaban kokoh Nama sekolah Nama sekolah Nah ini nama sekolah yang ada di listnya NTU Mungkin ini adalah sekolah-sekolah yang pernah masuk muridnya pernah masuk di NTU Mungkin ya kokoh nggak tahu dia urutkan berdasarkan apa Tapi kalau sekolah kalian ada ya tinggal pilih aja Misalnya sekolah apa Jubilee Misalnya Kokoh masukin aja Jubilee Mana tadi Jubilee? Jubilee Seandainya sekolah kalian tidak ada di list ini Jadi let's say sekolah yang enggak ada di dalam list ini Kalian bisa pilih others di bawah sini Kalau kalian pilih others Kokoh contohin ya Kokoh pilih others Kalian harus masukin nama sekolah kalian apa alamat sekolahnya dimana Jadi tinggal ditulis aja keterangan tambahannya Nama sekolahnya apa alamat sekolahnya apa Setelah itu selesai Ini Kokoh balikin lagi supaya menghemat waktu Kokoh nggak mau tulis nama sekolah ya karena alamatnya juga nanti Kokoh nggak tahu Jadi anggap aja Kokoh pilih apa Misalnya random lah ya Citra kasih Nah kemudian nilai rapor Perhatiin disini If the same subject is taken under different group in the same semester Please provide subjects taken under peminatan Ada beberapa sekolah yang matematikanya itu ada dua Satu peminatan satu matematika dasar atau wajib Nah kalau ada dua nilai kalian harus masukin yang peminatan Tapi kalau nilainya cuma satu ya masukin yang ada aja Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang tidak ada subjek-subjek tertentu Jadi sekarang kan kurikulum di Indonesia ini udah mulai Ya sorry to say ya menurut kok-kok sudah mulai agak-agak gimana gitu Jadi antara sekolah A dengan sekolah B sistem penilainya bisa beda Ada sekolah yang mungkin semester satunya nggak ada fisika Tapi semester duanya baru ada gitu Nah kalau sekolah kalian salah satu sekolah yang dalam tanda kutip agak spesial seperti itu tulis 0 Jadi misalnya semester satu nggak ada fisika Tulis fisikanya 0 0 Tapi kalian harus explain under additional education information Jadi kalian harus jelasin kenapa 0 jangan didiemin Kalau kalian diemin NTU nggak tahu 0 ini maksudnya apa Bisa-bisa mereka mikir oh anak ini ya sorry to say bodoh banget fisikanya bisa nilainya 0 gitu Jadi kalian harus jelasin additional education information ini apa di bawah sini Nah inilah dia Kalian jelasin kenapa nilainya 0 Jelasin sistem penilaian di sekolah kalian Oke Kita coba isi Kalian bisa lihat disini nilai-nilai yang diperlukan itu hanya kelas 2 dan kelas 3 semester 1 Jadi nilai kelas 10 dia nggak lihat Ini sedikit berbeda dengan tahun lalu Tahun lalu kalau Koko nggak salah ingat kelas 10 mereka masih consider Tapi tahun ini kelas 10 mereka nggak lihat lagi Oke Kelas 2 semester 1 Ini tahun ajaran 2022 2023 3 diisi misalnya Bahasa Inggris 90 Bahasa Indonesia 90 Ini adalah nilai-nilai yang mereka minta Jadi nilai-nilai yang perlu kalian input yang ada disini aja Yang lain nggak perlu Biologi katakanlah 90 juga Fisika 90 90 90 Input aja jangan ada yang salah input Dan jangan juga berpikir gede-gede aja nilainya atau mereka nggak tahu nilai kita yang sebenarnya berapa Karena nanti rapot kalian itu harus di-upload Jadi kalau mereka ngerasa mencurigakan nilai kalian 100 semua misalnya ya mereka akan cross-check dengan rapot kalian Jadi isi yang sebenarnya aja Ini sama OVO isi 90 semua Angep aja nilai OVO nggak berubah Kemudian kelas 3 semester 1 Ini tahun ajaran 2023 2024 Semuanya 90 Selesai Additional Education and Other Information ini kalau ada aja Contohnya kalau tadi nilai kalian ada yang 0 kalian harus jelasin 0 itu artinya apa Dan semuanya dijelasin in English jangan jelasin dalam bahasa Indonesia Semuanya dijelasin in English Atau kalau kalian pernah ikut AP dan ada nilainya kalian boleh tulis nilai AP disini Kalau ada nilai AP kokorasa itu bisa membantu ya artinya mereka punya another consideration atau kalian punya SAT juga boleh atau kalian pernah ikut courses attended after high school jadi intinya kalau ada additional education information ini khusus education kalian boleh tulis disini kalau gak ada gimana kok kosongin aja gak jadi masalah juga oke kok kok gak ada gak ada apapun yang perlu kok explain disini jadi kok akan kosongin kita next bagian ketiga selesai lagi kalian bisa lihat ya disini jadi hanya seperti itu aja gak terlalu gimana gimana kok dan gak terlalu sulit juga untuk apply NTO jadi jangan khawatir bagian keempat outstanding achievement kalau kalian pernah ikut suatu perlombaan yang sifatnya internasional baik science akademis maupun non akademis kalian kalian boleh tulis disini kalau ada tentu saja ini harus dibuktikan dengan sertifikat nanti yang kalian perlu upload jadi ini harus di upload sertifikatnya bukan hanya nulis-nulis aja jadi kalau ada silahkan tentu saja ini akan membantu application kalian karena ini kan bisa dibilang nilai plus gak semua orang ada jadi kalau kalian pernah ikut apapun yang skalanya internasional tapi kalian boleh cantumkan atau tuliskan disini kalau gak ada gimana anggap aja kokoh gak ada kalau gak ada next aja selesai bagian keempat lanjut ke bagian kelima other information pertama yang kita harus mention atau state disini itu adalah tuition grant sepertinya kokoh udah sempet jelasin ya di video yang sebelumnya yang cara mendaftar ke NTU ini yang ini ya kokoh udah sempet jelasin tuition grant ini apa kalian boleh klik disini kalau kalian mau apply tuition grant disini I wish to apply kalau kalian gak mau apply tuition grant kalian klik di atas nah tuition grant ini apa bagi yang belum nonton video kokoh yang sebelumnya kokoh jelasin singkat tuition grant ini bisa dibilang subsidi dari pemerintah singapura untuk biaya sekolah kalian atau biaya unif kalian nanti di NTU kalau kalian dapet tuition grant bayaran kuliah kalian nanti itu lebih murah daripada kalian tidak apply tuition grant selisih harganya selisih harganya sepertinya lumayan bukan disini kokoh coba lihat ya apakah disini oh bukan disini kalian bisa lihat video kokoh yang sebelumnya deh kalau mau lihat selisih harganya jadi ada selisih harga antara kalian full bayar sendiri atau kalian dapat tuition grant nah tapi kalau kalian apply tuition grant dan pemerintah sana memutuskan untuk memberikan kalian tuition grant akan ada seperti ikatan kerja 3 tahun untuk perusahaan singapura setelah kalian lulus mungkin lebih lengkapnya bisa dibaca disini ya tuition grant itu apa who is eligible kemudian segala macam bisa baca-baca disini ada how to apply dan seterusnya nah ini balik-balik lagi ke keputusan masing-masing apply tuition grant atau enggak ini ya 3 tahun nih jadi setelah lulus harus kerja 3 tahun untuk perusahaan singapura ya seperti pengabdian lah nah ini balik-balik lagi ke keputusan masing-masing mau apply atau enggak tapi kalau kalian tanya saran koko menurut koko apply atau enggak kalau menurut koko sih apply karena selisih biaya kuliahnya lumayan kalau ada yang berpikir kok tapi kan nanti setelah lulus kuliah kita harus kerja 3 tahun kerja 3 tahun itu tetap digaji kok jadi bukan kerja rodi 3 tahun kalian disiksa untuk bayar kuliah yang atau bayar tuition grant ini bukan gitu tetap digaji seperti biasa hanya-sanya kalian bekerja untuk perusahaan singapura seperti pengabdian lah atau setelah lulus kuliah kalian juga akan kerja kan jadi menurut koko enggak ada salahnya untuk apply tuition grant tapi sekali lagi ini balik ke keputusan masing-masing oke kemudian berikutnya english language kalian bisa tulis score TOEFL atau SAT atau IELTS dan sebagainya ini enggak ada warna merahnya artinya enggak wajib tapi sekali lagi kalau kalian perhatikan video koko yang ini kemarin koko sudah sempat baca-baca di website-nya ada suatu bagian di website dia yang menyatakan bahwa english language ini wajib ada jadi walaupun enggak ada merahnya kalian tetap harus isi yang harus ada karena sekarang NTU enggak ada tes salah satu hal yang akan menentukan kalian diterima atau enggak itu adalah nilai TOEFL SAT atau IELTS ini jadi ini wajib ada kemudian minimum skornya juga koko udah jelasin di video yang sebelumnya jadi bagi yang belum nonton ya saran koko kalian bisa nonton di video sebelumnya dulu supaya enggak ada informasi yang kelewat oke misalnya koko ada nilai IELTS katakanlah koko enggak usah isi lah ya ini enggak ada bintang merahnya tapi kalian harus isi harus ada jadi jangan terlalu percaya diri nilai rapor udah bagus koko enggak usah lagi lah IELTS hampir semua yang apply NTU itu akan melampirkan nilai IELTS jadi kalau kalian enggak ada IELTS chance kalian keterima akan lebih kecil makanya perlu ada tapi koko enggak isi ya karena ya mau isi juga enggak apa-apa sih anggap asal-asalan aja lah misalnya ini berapa misalnya misalnya 8.0 writingnya 8.0 misalnya sebagai contoh aja jadi kalau mau diisi juga enggak apa-apa lanjut have you previously taken the NTU UEE pada umumnya ini no kecuali kalian dari tahun-tahun sebelumnya udah apply NTU tapi gagal tapi kalau yang baru pertama kali apply NTU ya ini pasti belum pernah no sebentar dia lagi loading atau nge-save kita punya jawaban oke have you applied to NTU previously pernah apply ke NTU atau enggak pada umumnya ini juga no kemudian have you previously studied or are you currently studying in NTU NUS SMU dan sebagainya pada umumnya ini juga no kemudian are you currently studying in a private education institution or polytechnic or university in Singapore pada umumnya ini juga no kemudian health and disability declaration silahkan dibaca disini do you have any past or current physical health mental health or learning needs disabilities illness or impairments bla 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 ada atau enggak kebutuhan khusus atau kondisi medis khusus yang menurut kalian perlu disampaikan ke pihak NDU ini kalau ada saran kokot tolong ditulis kalau memang enggak ada ya no tapi kalau ada tolong ditulis karena ini nanti akan jadi record mereka kalau kalian keterima di NDU ini akan jadi record mereka jadi mereka tahu one day kalian perlu sesuatu mereka tahu jadi kalau ada ya ditulis aja kalau enggak ada ya no berarti kemudian criminal record declaration complete your declaration under criminal record declaration via check status apa ini ini nanti bagian kedua jadi NTU ini pendaftarnya ada dua bagian yang pertama kita isi data seperti yang kita lakukan sekarang after that nanti ada bagian check status ini untuk submitting documents dan sebagainya jadi ini untuk sekarang enggak usah diapa-apain skip aja kemudian how did you learn about NTU tahu NTU itu dari mana ya ini diisi aja ya kalian tahu dari mana misalnya internet presentation education exhibition misalnya itu aja ya berarti selesai kalau udah next bagian kelima selesai kita udah sampai ke bagian terakhir declaration jadi udah hampir selesai pendaftaran NTU bagian pertama yaitu melengkapi data ini silahkan dibaca i declare i declare that blah 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 i am responsible for requesting blah 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 i understand that any provision of inaccurate or false information itu gak bone segala macem i acknowledge that i have read and understood the NTU personal data privacy blah 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 ini basically ya kalian harus agree kalau gak agree gak bisa next gitu tapi ya sekalian rajin-rajin membaca ya ya silahkan dibaca jadi ini dibaca aja maksudnya apa sih dia ngomongin apa ya dibaca aja kok langsung i agree kemudian ini yang terakhir password creation password ini nanti dibutuhkan untuk masuk ke check status link which is bagian kedua dari proses pendaftaran NTU bikin password yang kalian inget jangan lupa karena kalau lupa nanti report lagi jadi inget-inget aja passwordnya atau kalau bisa dicantet passwordnya harus 8-20 characters with at least one capital letter ya blah 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 silahkan dilihat sendirilah ini persyaratan-persyaratan bikin passwordnya sekarang Koko akan bikin password dan setelah itu kita preview oke nah setelah tadi Koko input passwordnya kemudian Koko klik preview muncul halaman seperti yang kalian bisa lihat di screen this is the preview of your application check all the required fields update any changes and print a copy before you submit your application jadi dia suruh print a copy ini sebagai catetan atau data kalian aja karena setelah kita klik submit kalian gak bisa lihat lagi page ini nanti jadi nanti kalian bisa jadi lupa suatu ketika suatu hari apply jurusan apa ya itu bisa lupa masukin nilainya bener atau salah ya dan sebagainya jadi saran Koko setelah kalian cek bener semua kalian print dulu setelah itu baru klik submit oke Koko cek dulu jadi silahkan di cek setelah anggap aja semuanya bener kita submit oke setelah kalian submit maka page ini yang akan muncul nah ini adalah application number kalian ini ya jadi ini adalah application number dicatet dan diinget-inget jangan sampai lupa passwordnya yang tadi kalian udah bikin juga diinget-inget jangan sampai lupa kita coba Koko akan coba masukin passwordnya dan kita akan lihat bagian kedua dari pendaftaran MDU jadi password Koko tadi ini kita submit aja nah ini bagian keduanya jadi apa aja dokumen yang harus di upload ada disini semua bagian kedua ini juga harus kalian selesaikan sebelum closing dates closing dates nya tadi ya tanggal 20 Januari application checklist ini atau upload dokumen ini boleh 3 hari after closing date jadi 23 Januari masih diterima tapi ya saran Koko kalau bisa diselesaikan lebih cepatnya why not nah kita lihat apa aja yang diperlukan mungkin ini kalian bisa copy linknya you may visit this page again at bla 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 untuk bagian yang kedua ini gak harus diselesaikan dalam satu hari langsung jadi kalian mungkin hari ini upload foto dulu dokumen misalnya belum ada dokumennya besok itu gak apa-apa oke jadi pertama kalian harus upload foto image atau digital foto image ini foto kalian bukan foto orang tua atau foto temen foto kalian sendiri pas foto jadi tinggal klik aja upload seperti kalian upload foto di instagram misalnya atau di facebook ini sama tinggal upload perhatikan ini ya perhatikan ini file size around 100 kilobytes 35 milimeter wide 45 milimeter high jadi ini adalah requirements mereka tolong diperhatikan tinggal upload aja koko coba koko klik upload kalau kalian klik upload wait a second belum keluar apapun nah disini ada lagi dia punya requirements tinggal diikutin ya tolong diperhatikan dan tolong jangan salah karena kalau salah nanti mau ngubahnya atau mau gantinya agak repot lagi jadi make sure requirements nya udah bener semua baru kalian upload upload nya tinggal choose file biasa jadi file nya kalian save di laptop misalnya choose file setelah itu tinggal proceed selesai koko gak lakukan ya karena koko gak mau upload foto koko ngapain perhatikan juga ini plain white background or a matte or semi matte finish image must not contain any shadow ya ini persyaratan dasar lah kalau pas foto oke jadi kalian perlu persiapkan foto next supporting documents apa aja sih documents yang perlu kalian upload kita coba klik disini ini untuk supporting documents nah ini semua dokumen-dokumen yang diperlukan kalian perlu persiapin semua dokumen ini kalian perlu save dulu di laptop kemudian kalian perlu upload apa aja yang diperlukan ini ya pertama personal identity identity tadi kalau kalian ingat di awal kalian ada masukin personal identity number tadi ada tiga pilihan paspor ktp atau nomor indung kalau kalian pilih paspor kalian harus upload paspor kalau kalian tadi masukin identity number nomor ktp kalian harus upload ktp dan seterusnya cara upload cara uploadnya sama tinggal klik aja upload kemudian ini adalah requirement nya tolong bener-bener diperhatikan dan jangan sampai salah karena begitu kalian upload nanti gak bisa diganti lagi koko akan contohin ya ini instruction nya dia punya file dalam pdf lebih baik menurut koko atau kalau mau dalam jpeg juga boleh file size do not more than 5 megabytes jadi gak boleh lebih dari 5 megabyte do not zip atau compress jadi jangan kalian zip filenya biarin file itu aja koko akan coba ya choose file koko akan upload suatu file misalnya ini koko akan coba submit sebagai contoh supaya kalian bisa lihat begitu ter upload biasanya gak bisa diganti jadi koko akan coba submit kita klik done kita scroll ke bawah nah ini dia koko gak bisa klik lagi bagian ini jadi pastikan kalian gak salah upload kok kalau ternyata gak sengaja salah gimana bisa minta mereka untuk delete filenya tapi agak repot kalian harus email admissionnya NTU kalian harus sebutin kalian punya application number kalian harus ngomong ya kenapa salah dan sebagainya jadi bisa sih cuman agak repot jadi make sure tidak ada kesalahan mengupload file kemudian yang kedua SMP SKHUN dan SMP IJASA jadi kalian perlu upload juga IJASA dan SKHUN SMP kalau lebih dari satu lembar gimana kan ada IJASA ada SKHUN ada bolak-balik lagi kalian jadiin PDF jadiin satu file jadi jangan dipisah-pisah jadiin satu file terus upload kemudian IJASA SMA kalau ada kalau nggak ada berarti ini skip artinya nggak usah di upload nggak usah di upload perhatikan ini submit bahasa copy translation not required jadi nggak perlu kalian translate biarin aja dalam bahasa Indonesia nah yang paling penting adalah kalau kalian scan rapot ataupun SKHUN atau IJASA scan-nya berwarna jadi nanti dia punya cap sekolah itu tetap ada berwarna gitu sehingga kalian nggak perlu legalisir-legalisir lagi jadi jangan upload yang hitam putih tapi upload yang berwarna next kelas 2 semester 1 kelas 11 semester 1 rapot ini kelas 11 semester 2 rapot juga kelas 3 semester 1 rapot jadi dipersiapkan dokumennya setelah siap semua baru di upload sekalian optional submission ini kalau kalian ada apa ya sertifikat-sertifikat dari additional education information jadi kalau kalian pernah ikut SAT kalau ada ya upload disini tinggal dibaca aja misalnya kalian ada apa nih university academic transcript ya upload disini sertifikat-sertifikat yang internasional tadi yang kita sempat isi di bagian pertama waktu pengisian data kalau kalian ada kalian udah tulis tadi sekarang harus upload dia punya sertifikat jadi harus ada bukti medical report yang tadi in case ada kalian harus upload surat keterangan dari dokternya nah ini yang penting other document not listed above but you feel is significant to your application jadi kalau kalian ada sesuatu yang menurut kalian wah ini mereka perlu tahu nih misalnya apa ya misalnya kalian ada ikut let's say lomba apa gitu kemudian kalian ngerasa itu perlu atau bisa ada nilai plusnya kalian boleh upload disini ini hanya satu tempat untuk upload jadi kalau kalian punya 5 sertifikat yang signifikan kalian save as 1pdf baru di upload kemudian ini IELTS TOEFL SAT PTE ACT yang mana kalian ada upload juga jadi silahkan di upload disini kalau udah selesai semua you must click confirm button after uploading all available documents for us to process your application jadi setelah kalian upload semua selesai nih kalian harus confirm jadi gak ada gunanya kalian upload kalau kalian gak confirm nah setelah kalian confirm enggak bisa diganti-ganti lagi bagian ini that's why koko bilang make sure semuanya udah bener baru kalian confirm jadi jangan sampai eh lupa ini eh lupa itu nah itu bakal merepotkan kalian sendiri jadi kalau udah bener semua baru confirm koko gak akan atau nanti mungkin ya koko gak coba confirm sekarang jadi koko biarin dulu supaya koko masih bisa lihat-lihat lagi nanti apa yang diperlukan oke kalau udah semua berarti bagian supporting document ini udah selesai berikutnya application fee koko udah jelasin di video yang sebelumnya akan ada biaya pendaftaran kalau kalian pengen apply and view biaya pendaftarannya gak mahal kok 25 dollar ini sepertinya ada sedikit perubahan ya kemarin kalau gak salah bukan 25 tapi ya ini 25 dollar kalian bayarnya pakai apa bayarnya internet payment atau pakai pay now pay now kok gak tau apa kalau internet payment ini kartu kredit jadi kalian tinggal klik here aja kita lihat apa yang diperlukan nah ini for credit atau debit card payment kalian tinggal ini ada oh gak ada oh ini visa ya bener oh gak ada lagi bawahnya nah ini kalian tinggal klik visa gak bisa pakai mastercard ternyata harus pakai visa nah udah tinggal diisi aja kalian punya atau orang tua kalian punya informasi dari kartu kredit kok ternyata bisa visa nah ini diisi aja kok kok gak akan pay kok kok gak akan lakukan payment untuk application kok jadi ya ini hanya untuk nunjukin ke kalian aja jadi kurang lebih seperti ini diisi semua kalau udah tinggal pay selesai kalau ada pertanyaan mengenai payment bingung atau apapun kalian boleh chat di kolom komen ya hopefully kok kok akan bales nanti ataupun kalau ada bingung apapun ya yang lain silahkan tulis di kolom komen aja oke ini kok kok close aja anggap payment udah selesai jadi bagian foto udah oke supporting document oke payment atau application fee juga oke berikutnya ini tadi criminal record click here to submit your declaration jadi kita klik aja ada gak criminal record ya harusnya gak ada lah ya harusnya gak ada jadi kok langsung aja I have no criminal convictions segala macem lah police, cautions dan segala macem submit aja oh ini I certify to the best of my knowledge the information provide bla 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 kalau udah submit selesai kalau di print boleh gak juga gak apa-apa kok confirm aja selesai jadi bagian criminal record juga selesai tuition grant ini yang tadi tadi kita udah declare kalau kita pengen atau koko pengen ikut atau koko pengen dapet tuition grant tapi kalau kalian mau update atau mengganti kalian punya selection yang tadi kalian bisa klik disini jadi misalnya kalian tadi pilih pengen tuition grant tapi tiba-tiba gak jadilah gak pengen tuition grant bayar sendiri aja yang kalian bisa ganti disini kemudian kita coba ya ini kalau kalian mau apply minor jadi misalnya ada yang pengen ambil jurusan apa with minor apa nah itu kalian bisa pilih disini ada banyak minernya kalian cek dininya dulu tapi eligibility-nya jadi silahkan dibaca dulu ini minor programs jadi ada keterangan-keterangannya misalnya pengen apa sama minor apa bisa atau enggak gitu jadi bagi yang pengen apply minor bisa apply disini tapi tolong baca dulu ya ini koko gak gak jelasin detail ya kalian harus baca sendiri karena kalau koko harus jelasin minor atau jurusannya lebih detail ya videonya akan lama banget jadi silahkan dibaca-baca ada banyak disini bagi yang pengen ikut atau ambil minor kalau enggak ya lupakan gak usah diapa-apain maksudnya nah ini yang terakhir scholarship application tadi dari awal sampai ini yang terakhir ini kita gak ngomongin scholarship jadi mungkin ada yang bertanya-tanya dari tadi waktu koko ngoce-ngoce dari awal apply scholarship-nya gimana nah inilah dia if you wish to apply for scholarship please click here to read more and apply online by the closing date jadi formulir atau untuk application scholarship itu terpisah inilah dia kita klik aja application number-nya ko-ko udah save tadi nah inilah kita punya application untuk scholarship ko-ko udah sempat jelasin lagi di video sebelumnya jadi hopefully kalian udah nonton video ini dulu ya banyak penjelasan yang ko-ko udah jelasin di video ini 3 bulan yang lalu ko-ko aku tolong tolong dilihat dulu di video yang ini mengenai scholarship nah ini scholarship-scholarship yang disediakan oleh NTU ada yang kita sebagai international student bisa apply ada yang gak bisa jadi kalian harus tahu kalian apply scholarship apa ko-ko udah jelasin di video yang kemarin jadi harus dibaca-baca dulu silahkan dibaca-baca dulu kalian hanya boleh pilih yang kalian bisa apply kalau yang kalian gak bisa ya jangan dipilih jadi silahkan dibaca-baca aja misalnya ko-ko akan pilih misalnya ini ini ko-ko hanya kira-kira ya kalian bisa klik masing-masing nih college scholarship misalnya contoh aja nah ini open to all nationalities ya berarti kita bisa apply gitu terus segala macem benefitnya apa silahkan dibaca karena sebagai yang memberikan scholarship tentu saja mereka bakal appreciate kalau kalian yang apply itu tahu scholarship itu ngomongin apa sih karena gak make sense ya mereka akan kasih scholarship tapi kalian yang apply itu gak tahu benefitnya apa segala macem ya kalau ko-ko yang kasih scholarship ko-ko gak mau kasih orang seperti itu ko-ko akan kasih scholarship ke mereka yang mengerti scholarship itu benefitnya apa apa yang didapat apa yang diberikan segala macem jadi hopefully kalian mau baca jadi silahkan dibaca masing-masing ini gak banyak kok cuma ada 7 kalau kalian eligible semua bisa apply ya klik semua dan kalau mau ya karena beberapa scholarship ada dia punya term and condition kalian harus baca ini kalau kalian gak suka dengan atau gak gak bisa memenuhi dia punya term and condition ya jangan di apply gitu kalau bisa aja baru kalian apply let's say kita klik beberapa ini ko-ko asal-asalan aja ya kayak gini misalnya kemudian ini junior high school ini SMP Indonesia SLTP name of junior high school attended jadi nama SMP tadi ko-ko masukin SMPK ko-lupa 7 misalnya atau 2 tadi ya anggap aja gini PPK penampur exam type exam type nya apa kalau kalian dari kurikulum nasional ya pasti others gak ada disini tapi kalau kalian dari kurikulum Cambridge misalnya mungkin ada O-level atau apa boleh pilih yang O-level biasanya others exam year nya kapan 2021 masukin nilai kalian punya di jasa SMP jadi ini masukin aja misalnya matematika berapa terus ada apa lagi bahasa Indonesia berapa masukin aja semuanya setelah selesai kita scroll lagi ke bawah personal achievement academic atau non-academic activities please provide your top 5 personal achievement jadi ini adalah tempat dimana kalian memberikan mereka informasi kalian tuh ada achievement di bagian atau di bidang apa aja baik akademik maupun non-akademik mungkin achievement kalian ada banyak ribuan atau ratusan ada banyak pilih 5 aja yang terbaik kemudian kalian tulis ini diisi aja satu persatu jadi tahun berapa kalian di level apa achievement nya sekolah kah nasional atau apa activity nya kategorinya apa ada banyak ini jadi gak harus science atau gak harus akademik boleh juga leadership sports silahkan dipilih aja activity nya ngapain gitu jadi nama nama acaranya apa ini ada contoh ya misalnya sea game atau international olimpiad dan sebagainya terus jelasin jadi describe describe nya gak usah panjang-panjang ini hanya not more than 100 words aja your achievement contribution atau involvement details intinya jelasin acara itu ngapain kalian tuh ngapain disana nah ini kalau kalian isi kokoh berharap kalian jelasin dengan baik ya jadi jangan males jelasin please jangan males jelasin karena formulir ini atau application ini akan diberikan bagi atau untuk pemerintah Singapura atau institusi yang memberikan kalian scholarship scholarship itu lumayan 4 tahun kalian dapet scholarship itu jadi menurut kokoh gak ada salahnya untuk keluarin sedikit effort untuk ngisi-ngisi kayak gini karena kalau dapet benefitnya luar biasa jadi tolong yang apply scholarship perhatikan hal-hal ini jadi jangan isi asal-asalan gitu ya jadi ini achievement kedua ketiga keempat kelima kalau cuman dua gimana kok gak jadi masalah cuman dua ya isi dua aja kalau gak ada gimana kok saya cuman belajar aja di sekolah gak pernah ikut lombang gak pernah ngapa-ngapain scholarshipnya apply atau enggak menurut kokoh apply aja toks apply scholarship ini gak ngayar kok jadi apply atau enggak ya tetap apply aja yang mudah-mudahan dapet nah kemudian yang terakhir essay jadi kalian disuruh tulis essay maksimal 300 kata gak boleh lebih tulis 300 kata pilih salah satu boleh exceptional achievement boleh tentang values and beliefs you hold strongly boleh juga personal importance to you subject of personal ya jadi apapun yang penting menurut anda ini boleh ditulis salah satu aja gak perlu tiga-tiganya jadi pilih salah satu topik bikin essaynya make sure dia punya apa namanya vocab segala macem bener kalau udah ya tinggal di copy ke sini setelah selesai tinggal next aja nah begitu kalian next berarti application scholarship selesai sekaligus bagian kedua dari pendaftaran NTU ini juga selesai jadi kalau kokoh recap tadi upload foto upload supporting document jangan lupa kalian confirm kemudian bayar application fee kemudian criminal record ini kita declare aja pernah atau gak pernah yang tadi kokoh udah contohin tuition grant kalau mau diganti kemudian minor kalau ada atau pengen apply minor ini ada scholarship application yang tadi ini ada satu tadi kokoh ke skip update application ini kalau kalian mau mengganti beberapa data ups sorry kalau mau mengganti beberapa data contoh pengen ganti jurusan atau pengen ganti personal particular seperti email itu masih bisa nah begitu ini semua udah selesai berarti ngapain berarti selesai gak usah ngapain lagi kalian tinggal tunggu aja application progress and outcome begitu ini semua udah selesai pihak NTU tidak akan mengirimkan ini biasanya ya biasanya gak akan mengirimkan email yang menyatakan selamat semua application udah selesai dia gak akan kirimin itu jadi kalau udah selesai ya udah tunggu aja nah makanya kalian harus make sure bahwa ini semua udah beres nanti ini begitu udah beres akan berubah ya contohnya mungkin ini perhatikan bagian criminal record ini tadi Koko udah declare Koko coba refresh harusnya ada sesuatu yang berubah nah kalian bisa lihat ya ini berubah nih kata-katanya click here to view your declaration ini Koko udah declare dia berubah jadi nanti ini juga sama begitu supporting documents ini kalian confirm tadi akan berubah dia punya tampilan ini gak bisa diganti ya ini contoh yang tadi jadi begitu ini semua sudah selesai berarti pendaftaran NTU selesai kalian tinggal tunggu aja hasilnya kapan hasilnya May 2024 ini perkiraan ini perkiraan jadi begitu udah selesai semua tinggal nunggu dan berdoa oke video kali ini lumayan panjang Koko selesai selesai sampai disini hopefully kalian dapat informasi yang Koko sampaikan ya to be honest ada banyak informasi yang Koko sampaikan di video kali ini jadi tolong dipastikan gak ada yang kelewat in case kalau kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau ditanyain atau kurang jelas kalian boleh chat atau boleh tulis comment di comment section nanti Koko akan ya hopefully ya mudah-mudahan Koko akan bales comment kalian oke seperti itu aja untuk video kali ini thank you yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir durasinya lumayan panjang kita ketemu lagi di video berikutnya di video berikutnya mungkin Koko akan jelasin pendaftaran NUS sekali lagi thank you semuanya bye bye